Halo brother, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat video seperti ini Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Langsung saja, ini dia tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kita buka aplikasi Pixel Lab Lalu pilih icon titik 3 ini, pilih aspek rasio 16 banding 9 Selanjutnya pilih icon yang ini, kita akan memberi warna untuk backgroundnya Saya pilih gradient, dan saya memilih yang ini Kemudian pilih icon plus, pilih from gallery Pertama-tama saya akan memasukkan lampu lentera yang ini Kemudian saya perkecil Lalu saya tempatkan di pojok kanan atas ini Kemudian atur untuk posisinya Selanjutnya saya akan memberi shadow Lalu enable Disini saya akan memberi warna untuk shadow nya Yang ini Selanjutnya saya akan menduplikat lampu ini Pilih copy Lalu kemudian pilih 3D rotasi Untuk opposite Y nya Atur hingga 180 derajat Kemudian saya masih mengatur untuk posisi lampunya Kita geser sedikit Selanjutnya pilih icon plus ini Lalu pilih from gallery Disini saya akan memasukkan untuk gambar masjidnya Yang ini Kemudian kita pilih relative size Lalu atur hingga 100% Kemudian disini saya akan memberi warna Untuk masjidnya Itu pilih color Pilih gradient Disini saya memberi warna yang ini Lalu checklist Selanjutnya sama Disini saya akan memberi efek shadow Dengan warna yang sama Yang ini Oke selanjutnya disini saya akan memasukkan teks Pilih icon A ini Lalu pilih teks Disini saya akan memasukkan teks Selamat hari raya idul fitri Selanjutnya Kita pilih font Lalu saya menggunakan font Sketchel ramadhan Untuk sini suruhnya Sudah saya sediakan linknya di deskripsi Kemudian kita perbesar Lalu pilih Icon yang ini Lalu pilih Ketengahkan Kemudian pilih Lenspasi Lalu kita disini akan mengaturnya Sampai 20 Kemudian saya akan memberi tekstur Untuk hurufnya Saya pilih warna yang gold ini Kemudian pilih relative position Kita ketengahkan Lalu disini saya Selanjutnya disini kita akan menambah teks lagi Pilih icon plus ini Lalu pilih teks Disini saya akan memasukkan teks Mohon maaf lahir batin Kita akan menempatkannya di bawah Selanjutnya pilih font Disini saya akan menggunakan font yang ini Selanjutnya pilih spasi Saya akan mengatur untuk spasinya Darah antar huruf Kira-kira 15 Kemudian pilih relative position Kita ketengahkan Kemudian kita akan memberi tekstur Untuk hurufnya Disini kita akan memberi tekstur Untuk hurufnya Yaitu warna silver Oke selesai Untuk pengeditan di pixelate nya Kemudian kita akan menyimpan Satu persatu Pilih icon yang ini Kemudian pilih icon mata ini Kita akan menyembunyikannya terlebih dahulu Lalu kita akan menyimpannya satu persatu Pertama kita akan menyimpan backgroundnya terlebih dahulu Kemudian pilih icon yang ini Kita akan menghilangkan backgroundnya Yang kedua kita akan menyimpan untuk gambar lampunya Untuk formatnya pilih png Dan dimensinya ultra Selanjutnya untuk gambar lampunya Kita sembunyikan lagi Lalu untuk masjidnya kita munculkan Kemudian kita save Sama png Dan dimensi ultra Nah untuk selanjutnya Lakukan seperti itu Untuk gambar-gambar berikutnya Saya akan mempercepatnya Oke selesai Kita simpan semua Kemudian kita masuk ke aplikasi Cane Master Oke pertama-tama pilih icon plus ini Pilih aspek rasio 16 banding 9 Selanjutnya Selanjutnya masukkan background yang sudah kita buat Di pixel lab tadi Lalu kita tarik Panjangkan durasi hingga 22 second Selanjutnya kita geser Lalu pilih lapisan Media Di sini saya akan memasukkan lampu lenternya terlebih dahulu Samakan durasinya Dengan latar Lalu pilih icon yang ini Kita fullkan ke layar Kemudian kita geser Lalu pilih gambar lampu ini Pilih animasi masuk Di sini saya pilih yang slide down Durasinya 2 second Kemudian pilih lapisan Pilih media Di sini saya akan memasukkan Text pertama Selanjutnya kita perbesar Di sini saya akan memangkas Untuk text pertamanya Kira-kira di timeline 4 second Pilih icon gunting Pangkas ke kanan Kemudian pilih animasi masuk Pilih memudar Kira-kira di sini 1,5 second Oke selanjutnya Di sini pilih lapisan Pilih media Di sini saya akan memasukkan Untuk gambar masjidnya Kita panjangkan Samakan dengan latar Kemudian pilih icon yang ini Lalu fullkan ke layar Selanjutnya pilih gambar masjid ini Pilih animasi masuk Kita pilih yang memudar Untuk waktunya 2 second Oke selanjutnya kita perbesar Di timeline kira-kira 5 second Di sini Pilih lapisan Lalu pilih hampara Di sini saya akan memasukkan Untuk animasi logo yang ini Kalian bisa mendownloadnya Di asset game master Selanjutnya kita akan meletakkannya Di sini Kemudian kira-kira Di tengah sini Saya akan memangkasnya Pilih icon gunting Pangkas ke kanan Lalu pilih lapisan Media Pilih logo yang ini Sama di sini Saya akan menempatkannya Di sini Kemudian pilih icon yang ini Kita akan memberi animasi masuk Yang pop Sama yang ini juga Untuk logo yang ini Kita akan memberi animasi keluarnya Yang memudar Selanjutnya kita perbesar Kira-kira di timeline 6 second Di sini Pilih lapisan Media Lalu masukkan teks Selamat hari raya Idul Fitri Yang kita buat di pixel live Tadi Atur untuk posisinya Kira-kira di sini Lalu kita perkecil Lalu kita panjangkan durasinya Samakan dengan latar Kemudian Kita kasih animasi masuk Pilih yang memudar Untuk durasinya 2 second Oke Selanjutnya Di timeline 7 second Di sini Pilih lapisan Media Lalu Masukkan teks yang Mohon maaf Lahir batin Lalu kita posisikan Di bawah sini Kemudian kita panjangkan Durasinya Samakan dengan latar Lalu pilih animasi masuk Pilih yang memudar Durasinya 2 second Kemudian Di timeline 4 second Pilih lapisan Pilih hamparan Di sini Saya akan memasukkan Efek bokeh 2 Yang ini Lalu panjangkan Durasinya Kemudian kita Perbesar Tempatkan di sini Lalu pilih Icon titik 3 ini Lalu pindahkan Ke belakang Lalu pilih Icon titik 3 lagi Kita akan menduplikatnya Tempatkan posisinya di sebelah sini Kira-kira segini Pilih Icon titik 3 ini Pindahkan ke belakang Maka hasilnya seperti ini Oke selanjutnya Oke selanjutnya kita akan memasukkan audio Pilih audio Untuk audionya sudah saya sediakan linknya di deskripsi Yang ini Selanjutnya pilih ikon pengaturan ini Pilih video Untuk penguatan videonya kita aktifkan Di 1 second Dan pelemahan video Sama di 1 second Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke selanjutnya Langsung saja kita simpan Pilih Icon yang ini Lalu pilih Export Oke terima kasih untuk kalian Yang sudah berkunjung ke channel ini Semoga tutorialnya bermanfaat Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan like dan share Dan mohon dukungannya untuk channel ini Agar dapat berkembang Dan membuat tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Dengan cara Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi Dari video-video saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!